Intro Untuk mencegah aksi corak-coret saat kelulusan, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 mewajibkan seluruh siswa-siswi menggunakan pakaian adat menghadiri pengumuman kelulusan. Dengan bertemakan menabur dengan air mata, menuai dengan sukacita, nyata pada generasi milenial yang berbudaya dan berprestasi berkarakter, SMP Negeri 4 Kupang mengadakan doa bersama dengan para siswa-siswi serta orang tua yang dipimpin oleh Pendeta Johanis Ratu. Ratusan siswa dapat mendengarkan hasil kelulusan menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Acara yang berlangsung di halaman sekolah ini dihadiri juga Lurah, Kapolsek, Babinsa, Korwil, Dinas Pendidikan Kota, serta para orang tua wali. Koordinator pengawas sekolah kota Kupang, Okto Naidboho, pada sambutannya mengatakan untuk ujian tahun 2019, ujian UNBK peringkat pertama diraih dari Kabupaten Alor dan untuk kota Kupang di peringkat ke-20-an. Akan tetapi untuk ujian nasional berbasis komputer, kota Kupang mendapatkan peringkat ke-2. Sedikit informasi, untuk ujian tahun ini, tahun 2018-2019, kalau di peringkat dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur 22, Kabupaten Kota, untuk kategori UNKP, ujian nasional berbasis kertas visi, itu peringkat 1, Kabupaten Alor. Kota Kupang peringkat 20, ujian nasional berbasis komputer. Peringkat 1, Kabupaten Kupang peringkat 2, Kota Kupang. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kupang mengatakan para siswa diwajibkan memakai pakaian adat pada saat mendengarkan hasil kelulusan baru pertama kali dilakukan karena untuk mengantisipasi aksi corat-coret serta untuk mengajarkan kembali para siswa untuk mencintai kembali budaya yang berangsur-angsur mulai budar. Untuk pakaian seperti ini, motif daerah, pengumuman modelnya seperti ini baru terjadi pertama kali sejak saya ada di sini, di SMP Negeri 4 ini. Bahkan sejak berdirinya, pengumuman yang model pemberian hadiah sampai berpekaian seperti ini, itu baru terjadi kali ini di sini. Dan kami bersyukur bahwa respon dari sesama teman-teman dan pegawai begitu munculkan ide model seperti ini, mereka merespon secara baik sehingga kegiatan ini bisa terlaksana secara baik juga. Acara pengumuman kelulusan ini juga diberikan sertifikat kepada seluruh siswa-siswi berprestasi serta show model dan dance yang diisi oleh siswa-siswi SMP Negeri 4 Kupang. Dari Kupang, Oktobala, Tim Ainews melaporkan. Dari Kupang, Oktobala, Tim Ate, 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 Tim A